Ya, kamu... Ngomongin cinta dan perjuangan, ya kan guys? Keinget seperti bunga yang tumbuh di batu, melewati banyak kesulitan dan tantangan, mengejarkan kita untuk kuat dan tumbuh bersama-sama. Juga ibarat seperti bintang di malam yang gelap, kita harus melewati masa sulit untuk menemukan kilauan cinta di tengah-tengah perjuangan. Ya, begitulah ya kan, kalau ngomongin cinta, sesuatu yang sulit digapai, namun terdapat pelajaran tentang pengorbanan dan ketabahan. Setiap kisah cinta yang berliku membentuk cerita yang penuh warna, di mana kebahagiaan hadir setelah melalui perjuangan. Kayak itu guys, mata air di tengah gurun pasir ya kan? Cinta itu memberi kehidupan pada hati yang haus akan kasih sayang. Terima kasih telah menonton! Malamnya, manajer Sera membelikan pizza untuk seluruh tim Folly Dehan. Sera yang melihat Jewung keluar langsung mengikutinya. Pelatih Byung Ju pun menghalangi mbak sekretaris agar jangan mengikuti Sera dengan Jewung. Di luar, Jewung mengungkapkan kecurigaannya pada manajer Sera. Ia memiliki firasat buruk karena manajer Sera malah menugaskan si sekretaris untuk menemani Sera. Padahal sudah jelas si sekretaris pernah berbuat jahat. Sera tidak berpikiran jelek guys. Menurutnya sang manajer orang baik dan sekretaris manajernya juga sudah meminta maaf. Jadi ya nggak ada yang perlu dicurigai lagi oleh Sera. Nah, tengah malam saat semua orang sudah tidur, Hansol yang tidur sekamar dengan Jewung iseng membalas chat Subin di HP Jewung tanpa memberitahu kalau yang membalas adalah dirinya. Yap guys, jadi Subin anak pelatih Byung Ju cinta mati banget sama Jewung hingga sering mengiriminya pesan. Sedangkan Jewung nggak pernah suka sama dia. Hansol lah yang menyukai Subin. Tapi Subin tidak pernah menganggap perasaan Hansol. Itulah mengapa Hansol membalas chat yang ada di HP Jewung. Hansol yang mengaku sebagai Jewung mengiakan permintaan Subin yang menyuruh Jewung menemui pelatih Foli Hyun Chang. Di sekolah, ia pun memohon pada Jewung agar Jewung mau menemui pelatih tersebut. Kalau tidak, ia akan dimarahi Subin. Jewung pun heran kenapa Hansol takut dimarahi Subin. Akhirnya, terpaksa Hansol menceritakan perbuatannya chattingan dengan Subin di HP Jewung. Mengetahui itu, Subin marah besar pada Hansol. Sementara Jewung menanyakan kenapa pelatih Foli Hyun Chang ingin menemuinya. Anehnya, Subin malah menjawab tidak tahu dengan ekspresi mencurigakan. Namun pada akhirnya, Jewung tetap menemui pelatih Foli Hyun Chang. Sarah yang mengetahui itu dari rekan kerjanya seketika heran dan penasaran dengan apa yang terjadi. Ternyata, pelatih Foli Hyun Chang bertemu dengan Jewung karena ingin menawarkan Jewung menjadi pemain di tim mereka. Tampak Jewung hanya diam, tidak memberikan jawaban. Sementara itu, di sekolah, tim Foli SMA Dehan yang baru selesai latihan mendengar informasi Jewung yang akan pindah ke tim Hyun Chang dari Subin. Sontak, Sarah kaget, dan seluruh anggota tim cemas akan kehilangan pemain handal padahal pertandingan Piala Presiden sebentar lagi. Di tengah situasi yang tidak kondusif, Jewung tiba-tiba datang ingin latihan Foli. Ia langsung diberondong banyak pertanyaan tentang dirinya yang akan pindah ke tim Hyun Chang. Jewung yang ingin menjawab tapi sontak kesal dan pergi dari sana melihat Sarah yang tampak percaya dengan berita itu. Malamnya, Sarah datang ke tempat Jewung biasa latihan. Namun di sana hanya ada Woojin yang berlatih seorang diri. Karena sudah menunggu lama dan Jewung tak kunjung datang, Woojin mengajak Sarah pulang saja. Di jalan, Woojin menceritakan kalau waktu itu ia melihat Jewung mencium Sarah. Ia pun bertanya mengapa Sarah tidak memarahi Jewung. Mengapa sikap Sarah berbeda pada Jewung dan yang lainnya. Dengan kecewa, Woojin pun pergi. Baperan dia. Setelahnya, saat Jewung pulang, Sarah yang sudah menunggu langsung menyindir Jewung yang akan pindah tim. Jewung langsung kesal. Selama ini, ia tidak pernah mengatakan ia setuju pindah ke tim Hyun Chang. Tapi Sarah sudah bersikap seperti itu. Kesokannya, Jewung tidak mau ikut latihan Foli karena masih kesal. Tak lama, ia pun sadar dirinya yang tiba-tiba ditawari pindah tim Hyun Chang pasti ulah sekretaris manajer Sarah dengan menghasut Subin. Jewung pun segera berangkat latihan. Saat Sarah menemuinya, barulah Jewung menegaskan kalau ia tidak transfer ke tim Hyun Chang. Mendengar pernyataan itu, Sarah yang sejak kemarin murem langsung kembali tersenyum. Selamat malam. Seorang manajer ingin atlet didikannya berada di sisinya setiap saat. Sarah yang mengetahui itu tidak bisa berkata-kata. Bahkan sepanjang jalan pulang ia hanya bengong. Untungnya Jewung datang menyadarkannya. Sarah pun menceritakan apa yang terjadi di agensinya tadi. Jewung yang peka kalau manajer Sarah menyukai Sarah. Sontak saat itu juga di depan rumah tim folly, Jewung mengungkapkan perasaannya. Kalau ia, Wang Jewung menyukai Sarah. Ia bukan menyukai Sarah sebagai seorang atlet atau pelatihnya, tapi sebagai seorang gadis biasa. Sarah yang shock dengan apa yang baru ia dengar tidak bisa menjawab perasaan Jewung dan menundanya. Malam itu Sarah tidak bisa tidur karena kefikiran ditembak Jewung. Ia yang berbeda umur cukup jauh dengan Jewung makin merasa bimbang untuk menerima perasaan Jewung. Saat menanyakan pada mbak sekretaris, Sarah pun mendapat jawaban kalau sudah cinta maka jarak usia berapapun tidaklah penting. Tak hanya Sarah yang tidak bisa tidur, Jewung juga tidak bisa tidur karena perasaannya masih digantung oleh Sarah. Oke, berhari-hari Sarah tak kunjung memberikan jawaban perasaan membuat Jewung semakin frustasi. Suatu hari Sarah tidak datang melatih dan kebetulan Woojin juga menghilang. Jewung curiga, mereka jalan berdua dan langsung menelpon Sarah. Rupanya Sarah tengah menjalani pengobatan pergelangan kakinya di rumah sakit. Jewung pun tidak jadi mencemaskan Sarah. Malamnya, Jewung janjian ketemu dengan Sarah yang baru pulang dari rumah sakit. Seluruh orang langsung mengenali Sarah dan memperhatikan mereka. Saat sudah dekat dengan rumah, Jewung pun menanyakan apa jawaban Sarah tentang perasaannya. Ia sudah tidak tahan menderita seperti ini. Dengan tanpa alasan yang jelas, Sarah menjawab tidak. Ya, Sarah menolak Jewung. Sarah menyuruh Jewung fokus pada piala presiden. Patah hati perasaannya ditolak. Jewung lari dengan Woojin sambil teriak-teriak, guys. Woojin lalu membawa kita flashback. Di hari di mana Jewung menembak Sarah, Woojin rupanya mendengar semuanya dan menggagalkan momen ciuman mereka. Lalu tadi siang, Woojin menemui Sarah sebelum Sarah pergi ke rumah sakit. Di hadapan Sarah, Woojin meminta agar Sarah menolak Jewung karena Woojin juga menyukai Sarah. Itulah mengapa Sarah menolak Jewung. Di sana, guys, Woojin yang mengingat kejadian itu sontak ikut frustasi karena Jewung menyukai Sarah. Ia juga lari sambil berteriak-teriak. Sementara itu, Sarah yang baru sampai rumah tidak menyangka kalau dalam jarak waktu yang dekat, ada dua pria sekaligus yang mengungkapkan perasaan padanya. Malam itu, Jewung yang belum terima ditolak Sarah kembali menanyakan apakah benar Sarah menolak perasaan tulusnya. Dan, ya, Sarah kembali menolak Jewung, guys. Tampak Jewung begitu kecewa dan sedih. Kesokannya, tim volley SMA Dehan memulai pertandingan piala presiden. Jewung tampak begitu sinis pada Sarah. Malam hari, saat seluruh tim yang bertanding tengah makan, Sarah diolok-olok disebut sudah tamat oleh tim lawan mereka esok karena menjadi pelatih tim Bontot. Woojin dan Jewung yang mendengar langsung emosi. Namun, Jewung langsung ingin menghajar pria tersebut. Tapi, Sarah dan anggota timnya mencegah hal itu. Sarah pun menasehati Jewung agar jangan membuat masalah selama pertandingan. Ia juga melarang Jewung latihan sendiri. Jewung lantas menjawab, Sarah tidak perlu perhatian padanya. Karena Jewung bisa menganggap perhatian Sarah, tanda Sarah tertarik padanya. Yap, hari pertandingan pun dimulai. Hari itu, tim SMA Dehan sebagai tim posisi terakhir tahun kemarin melawan tim posisi kedua terakhir. Tampak berkat latihan mereka yang serius, permainan mereka kian bagus. Bahkan, para pemain berhasil saling bekerja sama dengan baik. Tim Folies SMA Dehan pun memenangkan pertandingan pertama mereka di Biala Presiden. Usai memenangkan pertandingan, Jewung langsung menarik Sarah ke hadapan pemain yang tadi malam mengolok-olok Sarah. Ia menyuruh pemain tersebut meminta maaf dengan tulus pada Sarah. Yap, di hadapan semua orang, pemain itu pun meminta maaf pada Sarah, guys. Malamnya, Sarah menemui Jewung yang akan latihan fisik dan memujinya karena bertanding dengan keren. Jewung lantas menjawab, kalau ia akan berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ia akan menyerahkan Biala Presiden itu untuk Sarah karena merupakan harga diri Sarah. Sarah yang mendengar itu lantas tersenyum bangga. Dari kejauhan, Subin dan Woojin mengintip mereka. Subin yang melihat kedekatan dan kemistri keduanya lantas menangis. Begitupun dengan Woojin, guys. Mereka berdua tampak begitu patah hati. Beberapa hari kemudian, tim SMA Dehan sudah akan memasuki babak terakhir. Sarah tampak ibadah pada Woojin yang tidak dikunjungi dan didukung oleh keluarganya. Ia pun menelpon ayah Woojin dan memohon agar datang memberikan semangat untuk Woojin. Namun ayah Woojin tampak enggan datang karena sibuk dengan pekerjaannya. Nah, malamnya, Jewung yang akan keluar dihadang oleh Subin, guys. Kesal karena Hansol jadi ikut-ikutan, Jewung pun mengajak Subin berbicara di luar. Pada Subin, Jewung meminta agar Subin berhenti bersikap over, seolah kekasihnya. Ia meminta Subin untuk berhenti menyukainya. Jewung bukan tidak menyukai Subin atau membencinya. Hanya saja, perasaan Jewung pada Subin hanyalah sebatas sayang abang pada adiknya. Subin ia anggap seperti adiknya sendiri. Subin kemudian menangis sedih. Kini ia sangat membenci Jewung. Kesokan malamnya, Jewung dan Woojin bertengkar. Jewung marah pada Woojin karena Woojin juga mengungkapkan perasaan pada Sarah yang membuat Sarah menolak Jewung. Woojin tentu tak mau mengalah, ya kan? Ia merasa lebih dulu mengenal Sarah dan tahu banyak tentang Sarah sedangkan Jewung tidak. Jadi ialah yang lebih pantas diterima oleh Sarah. Jewung langsung mengakui, benar, ia tidak tahu banyak tentang Sarah yang seorang atlet. Tapi, ia jauh lebih mengenal Sarah yang sekarang. Sarah yang pelupa dan sering tidak fokus di jalanan. Ia menyukai Sarah yang apa adanya tanpa memperdulikan status Sarah yang seorang atlet. Setelah puas berterus terang pada Woojin, Jewung pun datang menemui Sarah yang akan melakukan operasi pergelangan kaki. Ia datang menjenguk dan menyemangati Sarah. Tampak Sarah sangat senang dengan kedatangan Jewung. Saat Jewung akan pulang, Jewung menanyakan mengapa Sarah mendengarkan Woojin yang menyuruhnya menolak Jewung. Sarah lantas kebingungan ingin menjawab apa. Karena sudah larut, Jewung pun pamit pulang dan melarang Sarah menangis. Keesokannya guys, tim foley SM Adehan akan bertanding di babak final. Namun mereka tengah cemas karena Jewung tidak pulang semalaman. Sekretaris manajer pun memberitahu Sarah kalau Jewung belum pulang sampai pagi. Sontak saja Sarah kaget dan panik karena setahu dia Jewung sudah pulang tadi malam. Dan tidak mungkin Jewung belum sampai pagi itu. Tak lama terdengar berita kecelakaan bus. Sarah yang panik langsung meninggalkan rumah sakit demi mencari tahu keadaan Jewung. Ia mendatangi tempat pertandingan dan mendapati Jewung ternyata baik-baik saja. Sarah lega melihat keadaan Jewung baik-baik saja. Ki ia jadi batal operasi pergelangan kaki. Woojin yang melihat Sarah begitu mencemaskan Jewung tampak tak lagi cemburu. Dan sudah bisa menerima keadaan kalau Sarah yang ia sukai dan idolakan mencintai Jewung. Saat tengah menonton pertandingan, manajer Sarah menelpon mengatakan kalau ia sudah menjadwalkan ulang operasi untuk Sarah. Karena Sarah sudah berada di sana, ia pun meminta pada Sarah agar memenangkan babak final itu. Yap, tanpa berlama-lama tim SMA Dehan berhasil memenangkan pertandingan guys. Malamnya, Sarah dan Jewung kembali bertemu sekadar ngobrol biasa. Sarah lalu mengatakan ia akan memberikan jawaban lagi pada Jewung. Ia akan menunggu Jewung mengungkapkan lagi perasaannya. Keesokannya, tim Voli Dehan kembali bertanding melawan SMA Hyun Chang. Kali ini adalah babak terakhir mereka memperebutkan juara. Pada awal pertandingan, tim Voli SMA Dehan cukup kesulitan meski Jewung sudah banyak mengerahkan tenaga dan poin. Sampai akhirnya pada pertengahan pertandingan, Hyun Sung tiba-tiba kesakitan dan jatuh pingsan. Sontak saja seluruh tim panik, termasuk Sarah. Sarah pun memerintahkan Elyung menggantikan Hyun Sung. Ia percaya Elyung bisa menyelamatkan tim dan memenangkan pertandingan. Yap, guys. Sejak masuknya Elyung, SMA Dehan kembali meraih kekuatan dan kekompakannya. Mereka menyebet poin dan memenangkan pertandingan Piala Presiden untuk pertama kalinya. Perjuangan Sarah dan seluruh tim akhirnya membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Keberhasilan Sarah membawa tim yang semula di posisi bontot atau terakhir, Sakoria menjadi tim juara. Membuatnya banyak diwawancarai wartawan. Sarah pun menjelaskan kelebihan-kelebihan tiap anak didiknya. Yang mana karena kelebihan anak didiknya itu yang membuat mereka menjadi juara. Oke, malamnya, Jewung dan Sarah yang tengah melihat berita kemenangan mereka bersama seluruh tim memutuskan pergi keluar berdua. Sepanjang mereka jalan, Jewung menggenggam tangan Sarah, guys. Alhasil, Sarah dan dirinya menjadi pusat perhatian orang-orang. Jewung yang semula berani lama-lama menjadi tidak berani dan menutupi wajah Sarah dengan topi. Sarah lantas mengajari Jewung untuk berani. Dengan kuat dan pede, ia menggandeng Jewung di muka umum. Keesokannya, Sarah didampingi Jewung dan manajernya diantar melakukan operasi pergilangan kaki. Selama menunggu operasi Sarah, Jewung dan manajer Sarah mengobrol. Mereka kembali memperdebatkan tentang siapa dari mereka yang paling mengenal Sarah. Yap, lagi-lagi, Jewung lah yang paling mengenal dan tahu banyak hal tentang Sarah. Saat Sarah sudah siuman dari operasinya, Jewung dan manajer Sarah kembali berebut ingin berada di sisi Sarah. Alhasil, si mbak yang kesal mengusir mereka berdua. Manajer Sarah lalu masuk meminta sekretarisnya meninggalkan mereka berdua. Disitulah, sang manajer mengungkapkan perasaannya. Saat pertama bertemu Sarah, sang manajer rupanya sudah jatuh hati padanya. Hanya saja jarak umur yang terlalu jauh membuat sang manajer harus menunggu sampai waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan pada Sarah. Tapi, kini sang manajer sadar kalau Sarah memiliki pilihannya sendiri. Sarah telah jatuh cinta pada orang lain. Hingga akhirnya, sang manajer sadar ia tidak bisa memaksa Sarah. Yang ia inginkan hanyalah Sarah harus selalu sehat dan jangan sampai sakit. Pada Jewung, manajer Sarah pun menitipkan Sarah untuk selalu baik padanya. Manajer Sarah akan selalu mengawasi Jewung. Malamnya, Sarah yang tengah bersama Jewung meminta padanya agar jangan menunggu Sarah. Setelah operasi tersebut, Sarah akan melakukan pengobatan lanjutan di Jerman agar ia bisa kembali ke Liga Pro. Di luar dugaan, Jewung menolak permintaan Sarah itu dan bersikeras tetap akan menunggu Sarah mau itu setahun ataupun dua tahun. Nah, beberapa waktu kemudian, berita cedera pergelangan kaki Sarah mulai bermunculan. Woojin dan Hanseol yang baru mengetahui itu sontak merasa kaget karena mereka baru mengetahui hal itu. Tiga bulan kemudian, guys, Jewung sudah tamat SMA dan berhasil melanjutkan pendidikannya ke Universitas Hanbit, Universitas Impiannya. Sementara itu, satu tahun kemudian, Sarah sudah kembali dari Jerman dan langsung mengunjungi SMA Dehan. Ternyata, selama kepergian Sarah, tim foley SMA Dehan kembali mendapat posisi bontot alias posisi terakhir di sekorea. Ternyata, usut punya usut, tim foley Dehan kembali mendapat posisi itu karena Jewung dan Woojin sudah lulus dari SMA itu. Kini yang menjadi kapten adalah Hanseol. Tak hanya itu, Yong-Yong tidak lagi mengikuti foley dan sibuk merawat taman sekolah. Sementara, Jin Ah pindah ke tim foley SMA lain. Ya, tim foley SMA Dehan menjadi sangat kacau. Di sisi lain, tampak Jewung kembali bekerja menjadi petugas taman hiburan. Saat itu, ia melihat Woojin bermain basket dan menggagalkannya menang. Mereka lalu ngobrol berdua sambil berkeliling. Diketahui, Jewung bekerja di taman hiburan karena ingin mencari uang untuk menyusul Sarah di Jerman. Sementara Woojin, ia telah masuk ke tim pro foley putra. Woojin lalu mengajak Jewung bertemu seseorang di taman itu. Anehnya, orang tersebut mengajak Woojin bertemu di tengah air manjur yang sedang rusak, guys. Tak lama, datanglah Sarah menghampiri Woojin dan Jewung. Yap, orang yang akan bertemu dengan Woojin ialah Sarah. Jewung dan Woojin langsung tersenyum bahagia saat melihat Sarah sudah kembali. Sarah lantas mengerjai mereka berdua dengan menyalakan air mancurnya. Sarah melakukan itu sebagai hukuman karena mereka tidak mau mendidik junior-junior SMA Dehan Hingga mendapat posisi bontot lagi. Woojin lalu menarik Sarah ke tengah air mancur agar ikut basah seperti mereka. Jewung tak terima dan ingin menarik Sarah keluar tapi dihalangi Woojin. Sementara Mbak Sekretaris panik dan ingin mematikan airnya. Tapi air mancurnya rusak, tidak bisa dimatikan. Mbak Sekretaris pun berusaha merebut Sarah dari Woojin dan Jewung. Di akhir film, Sarah bersama seluruh tim volley SMA Dehan bermain di taman hiburan. Mereka semua begitu bahagia guys. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Tamping Spike merupakan serial mini drama Korea yang naskahnya ditulis oleh Choi Jiyeon. Drama yang rilis pada tahun 2016 selalu ini menjadi serial drama seru yang ringan dan recommended banget untuk kalian tonton. Pasalnya, alurnya sederhana guys. Menghibur, tidak biasa, dan tidak monoton tentunya. Selain itu, durasinya juga singkat. Ya, ini sekitar 15-17 menitan gitu lah ya di setiap episode-nya. Alur dramanya tidak melulu menceritakan perjuangan atlet volley. Tapi ada juga unsur keluarga, persahabatan, agensi atlet, kehidupan para atlet, dan yang pasti adalah percintaan. Eits, tunggu guys. Percintaannya juga bukan percintaan yang dramatik atau melok abis gitu. Tapi benar-benar sederhana dan tetap terasa romansanya. Pokoknya, semua unsur yang ada dalam drama ini terasa pas dan tidak berlebihan. Ya, walaupun memang tidak boleh menutup mata. Ada beberapa part di mana cerita dramanya menjadi sedikit membosankan dan sedikit rancu. Drama yang digarap oleh sutradara Kim Jin Yong ini diperankan dengan begitu apik dan realistis oleh para pemainnya. Seperti Song Jae Rim, Hwang Seung Hon, Lee Tae Hwan, Shin Hyun Soo, Kang Hui, Kim Byung Chun, Ha Sung Ri, Son Ho Yong, dan masih banyak lagi. Penampilan akting yang bagus dari seluruh pemainnya ini berhasil mengalirkan semangat kepada tiap penontonnya. Membawa emosi penonton dari yang semula tertawa menjadi miris dan tak menyangka, sedih, dan kecewa. Meski tidak ada plot twist dalam drama ini, tapi cerita dan pesan yang disampaikan mampu meninggalkan kesan di hati penontonnya. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilmen UBR Media memberikan rating drama Thumping Spike 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan menonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye.